Assalamualaikum Wr Wb Semua liat bersama saya di Masyarakat Farouk yang baik hati tidak sombong dan rajin menabung di warung kali ini kita belajar bagaimana caranya menjadikan salah satu browser sebagai browser bawaan di handphone biasanya ini dilakukan jika ada beberapa browser yang sulit keluar login pack atau misalkan tampilannya lebih enak di browser si A, si B, si C misalkan seperti itu kita sekarang coba menjadikan browser Chrome Google Chrome ya di Android apa namanya sebagai browser bawaan di handphone disini saya memakai HP jadul Realme C3 ya Realme Xiaomi itu masih saudaraan ya disini saya ada beberapa browser ada Chrome, ada Opera dan ada browser bawaan maka kita akan belajar menjadikan Chrome sebagai browser bawaan kita ke tab setting ke menu setting maksudnya disini menu setting lalu ke bagian aplikasi ya intinya ya di aplikasi lah di aplikasi manajemen aplikasi saya rasa hampir sama semua handphone ya disini ada daftar aplikasi ada aplikasi bawaan ya daftar aplikasi yaitu daftar aplikasinya ya aplikasi yang terdaftar di atau yang terinstall di HP sedangkan disini ada aplikasi bawaan nah disini pengaturan yang teman-temanku semuanya aplikasi browser ya aplikasi browser itu mau pakai apa gitu ya disini ada keterangannya peramban jadi dia pakai browser bawaan jadi kita pilih aplikasi menu ini maksudnya lalu kita pilih Google Chrome maka yang akan terbuka pertama kali jika kita klik sebuah link atau kan atau HP yang masuk ke login pack maka yang terbuka adalah Chrome Google Chrome ya karena saya sudah ubah ke Google Chrome misalkan mau pilih Opera kita tinggal pilih Opera saja ya kita kembali ke Chrome karena menurut saya tampilannya Chrome itu lebih bagus lah dari browser bawaan oke sekaligus juga kalau sudah terbuka di Chrome browser bawaan lah katakan browser bawaan dulu ini peramban sebentar biasanya kalau sulit terbuka itu kita bersihkan ceng ya bersihkan ceng 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 biasanya ada menunya di sebentar ya ini hapus semua data itu ya bersihkan ceng hapus semua data ceng data riwayat dan lain sebagainya itu bertujuan untuk membersihkan browser dari data-data lama yang sudah pernah kita kunjungi termasuk data Facebook mantan dan segala kenangan yang melekat di dalamnya oke sama juga di Chrome juga seperti itu ada di pengaturan browsernya bersihkan ceng juga biar data-datanya itu bersih teman-teman ya biar waktu kita mengakses login pack itu bisa lebih cepat dan bisa lebih enak terbukanya oke segitu saja teman-teman semoga bermanfaat info yang tidak begitu berguna ini saya tidak bermaksud menggurui ya cuma sekedar berbagi terima kasih saya Dimas Alvaro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati